Oke brother, ketemu lagi dengan saya Henry Trianto Video kali ini kita akan review untuk mixer amplifier mereknya BMB Ini dia, BMB Nah, ini untuk amplifier-nya tipe DA2700 Nanti kita akan review lagi untuk tipe yang DA1600 dan yang 2000 Pro Tampilan depan seperti ini Sama seperti amplifier biasa Disini ada Mi 1, Mi 2 Terus ada Balance Disini ada Echo Dan ini buat musik Nah, disini ada display-nya Tampilan belakang seperti ini Nah, ini word-nya untuk audio-nya 185 x 2 Output-nya ada 4 disini, sebelah sini Dan hanya untuk 1 set 2-piece speaker Katanya sih begitu Cuma kalau yang 2700 ini biasa saya pakai untuk yang 8 in 4 unit Ya, kalau 10 in mungkin masih kuat Tapi cepat panas biasanya untuk ampli ini Kita lihat disini ada input-nya ada 2 A dan B Terus ada sub-out Dan disini ada rec-out dan line-out Terus ada disini ada pre-amp ya Jadi bisa ditambah equalizer lewat di sebelah sini Dan disini sudah ada kipasnya di dalam Ini udaranya keluar Oke, kita nyalakan dulu untuk amplinya Oke, brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya, bro Kalau nyala ada display-nya sebelah sini Oke, protect-nya sudah bekerja Kita lihat disini Mode-nya banyak ya Jadi kita bisa save di Kayaknya ada 10 kalau katakan 8 Iya, 9 Oke Menunya kita lihat Key-nya kita bisa atur Direct Dan level-nya Juga kita bisa atur untuk EHO-nya Nah, kelebihannya untuk BMP 2700 EHO-nya sudah digital Jadi ada hallroom-nya Sekarang kita tes ya Suaranya ya Nah, ini untuk speakernya Kita pakai yang 15-in pasif Ya, saya pakai yang 1 unit aja Karena takut nggak kuat Tipenya ini Tipe 135PX Harganya nanti Saya akan cantumkan di bawah komentar ya Oke, sekarang kita akan tes untuk suara EHO-nya ya Nah, ini kelebihannya hanya EHO-nya aja Jadi kita tes Oke, ini sudah kita colok 1, 2 1, 2 Nah, ini masih EHO-nya biasa ya Ci 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 1, 2 1, 2 Ci Ci Kita lihat disini Sekarang kita mainkan untuk EHO-nya Jadi kayak EHO-nya Hallroom ya Nah, saya matikan dulu untuk EHO-nya yang di sebelah sini Nah, untuk knob merah ini Ini bukan knob biasa ya Ini knob-nya langsung digital punya Kalau lain dengan kayak ini kan ada batasnya kan ya Kalau sampai di sini udah nggak bisa putar dong Nah, kalau yang EHO ini tergantung di display sini Khusus yang merah ini Ini repeat delay Ini master volume Nah, ini yang punya udah saya matikan Sekarang kita nyalakan untuk efek Hall Tekan menunya Tekan lagi Efek Fall Saya naikin Cik Ini efek direkt fall-nya 1 1 C C Nah, ini rev volume Reverb-nya 1 1 Nah, ini udah mulai ada ya Ci 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 Ini revoke-nya Ini revoke delay 1 Nah, ini yang buat panjang Ho 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 Nah, udah muncul nih Ci Wah, terlalu high-nya terlalu ini 1 1 Nah, ini EHO-nya sudah EHO-nya Ruh Kita atur lagi nih 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Saya kecilin sedikit Karena terlalu besar Ci 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 Ini rev Reverb-nya kalau memang mau di Kencengin Ya Kita naikin sampai 99% Ci Nah Lihat Ci 1 1 2 Kalau saya kurangin 1 1 1 1 Ha Ci 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 Jadi sudah kayak mixer gitu lah ya Kalau mixer kan ada efek Ho Ho Hall room-nya juga Kalau ini cuma efek Hall-nya aja Reverb Hall-nya aja Kalau di mixer itu kan banyak pilihannya tuh Kalau ini cuma Hall Oke Saya atur sedikit lagi Ci 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 70% ya Nah Oke Saya save Di efek mode nomor 1 1 2 2 Oke Save Oke tuh Tulisannya ya Ci 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 Ini untuk mode-nya Teman-teman bisa pilih mode 3 Mode 4 Nanti Save-nya di sini Ci Ci Ini ada record nomor 1 yang tadi Yang tadi saya save Ci Nah kayak gini Ini masih efek whole room kok Teman-teman kalau mau gabungkan untuk eho-nya Nah Naikin eho-nya sebelah sini yang barisan nomor 3 Ini eho ada tulisannya eho Nah ini kita naikin Kalau saya tergantung juga nih eho-nya mau berapa persen Ci Sobihua Nah ini eho-hole ditambah dengan efek eho-standarnya bawah ampli Ci Tis Jadi enak tau dia Ci 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 Nah ini whole room kayak gini Nah bassnya ditambah sedikit Ci 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 Tidakkanlah kesungguhan ini Aku ingin Mempersuntingmu Coba kita naikin-naikin Tunggung yang pertama Dan terakhir Jangan kau tolak dan buatku hancur Ku tak akan memulang Meminta satu keyakinan Hatiku ini Akulah yang terbaik untukmu Oke cukup ya Takut kena copyright soalnya C12 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 Nah itu suaranya ya Ini baru pakein satu Oke Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk harganya teman-teman cek di kolom komentar ya Atau di deskripsi box Dan untuk cara pemesanannya Silahkan teman-teman nanti akan saya kasih linknya di bawah Via Bukalapak saja untuk pemesanan BMW 2700 ya Akhirnya saya Henra Trianto Thanks for watching